Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Dua kece, 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 dua kece. Terima kasih. Tau gak? Yes. Di antara 3.500, tadi aku bilang 3.500. 3.578 orang. Bener, 3.578. Kalau salah kita lo ngibul nih. Kalau salah kita lo ngibul gitu. Enggak, bener. 3.700, 5? Ya, 500. 3.578 pemirsa di sini. Ada beberapa dari negara-negara lain. Betul, setuju. Dari Swiss, angkat tangan dari Swiss. Ada, oke, dari Swiss. Hai, apa kabar? Tadi ada yang dari Jepang di paling belakang. Jepang mana? Hai. Hai, hari ketemu saya, Mas. Oke, terima kasih. Ada dari... Dari India ada juga, Teng. India, dari India. Oh my goodness, dari India juga ada. Ah, gila keren banget acaranya. Dan yang paling depan ada dari... Ini dari Malaysia, ya? Dari Malaysia. Ini beneran, beneran. Beneran. Ngefans sama acara ini atau kenapa datang ke sini? Ngefans sama acara ini. Ngefans sama acara ini. Gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah. Yang penting dia ngefans sama sesuatu yang ada di acara ini. Betul. Atau seseorang di acara ini, ya. Oke, oke, oke. Tadi... Katanya ngefans sama Reza. Yes. Waktu sosok Reza ke sini, sudah kamu... Kedua ngerap? Kayaknya udah deh. Nilainya berapa waktu itu? Lapan kayaknya. Jadi gak usah ngerap lagi, ya? Gak usah lah. Langsung aja ya. Kita panggil aja. Ada Reza Rahadiah di sini, ya. Si ganteng ujaan hati. Ini kamu ngapain sama dia, ini? Wow. Gitu. Hai, Sofie. Oh, Sofie. Kamu udah kenalan Sofie? Sudah. Dia selalu mengikuti kamu kemana kamu pergi atau gimana? Sampai ke Perancis, sampai kemana. Ikut selalu dia. Sofie orang kaya. Luar jalan. Silahkan duduk. Oke, Tata. Hai, Dit. Halo, Reza. Set baru ya, Teh? Set baru. Oh, kamu ketik? Oh, iya, belum. Belum, Tata. Begini ya? Bagaimana pendapatnya? Dari 5 sampai 10, boleh dinilai juga? 9,5. Gimana kursinya? Lumayan. Nyaman sekali. Kalau Reza Rahadiah. Ini langsung aku rasanya tuh masuk dalam sebuah karakter baru. Mungkin aku bicara dengan impersonating yang lain, ya? Eh, luar biasa. Iya, dia. Iya, boleh, boleh, boleh. Cepat banget, ya. Tadi dari mana pagi ini? Sebelum ke sini. Saya ada rapat di komisi 10. Wah, ada rapat di komisi 10. Luar biasa. Apa yang dibahas di komisi 10? Iya, debat kusir. Oh, debat kusir. Oke, oke, oke. Seperti biasa, kan? Selalu menjadi debat kusir. Luar biasa. Tapi berhasil atau apa? Nggak ada gagal semuanya. Semua kebanyakan ngomong kadang-kadang. Oh, gitu. Oh, nggak ada. Kadang-kadang ada yang tidur juga kok. Nah, ada yang main game. Gadget gitu, ya. Kadang-kadang nonton. Aku kadang-kadang nonton. Mungkin nonton acara ini karena saya baru saja kasih lihat ada foto. Mungkin Anda bisa kasih cerita tentang foto ini, ya. Oke. Coba boleh kasih lihat lagi fotonya kita kilas balik Kamis. Anda yang baju biru, ya. Anda yang baju biru, ya. Iya. Sama satu lagi di foto yang sebelahnya di belakang, ya. Iya, aduh. Ini umur berapa? Umur 16 tahun. Oh, my God. Begitu muda belia dan begitu luar biasa. Bisa rambutnya tebel bingit. Ini tuh zaman yang aneka, ya. Oh, ini zaman yang aneka, ya. Kami berdua model, ya. Model dari aneka juga, ya. Ini tahun berapa, sih? Ini tahun 2004. 2003-2004. Kamu nyimpen nggak? Suka ngeliatin lagi nggak foto-foto lama begini? Pernah, udah nggak punya juga. Ini juga kaget, makanya ada. Serius, nggak nyimpen? Nggak nyimpen. Kenapa? Karena nggak pernah. Ini kan kayaknya foto dari, mungkin ini foto majalah. Majalah, kamu nggak nyimpen? Aku nyimpen semua cuplikan, sampai cuplikan yang cuma foto aku nggak ada berita pun, aku simpen. Oh, foto-foto di kemahoroskop gitu? Iya, foto di horoskop, suka ada kan? Nggak ada berita apapun, aku simpen. Semua. Aku bangga aja sama diri aku. Aku tuh populer gitu. Kok kamu nggak sih? Wah, senang. Kok kamu nggak sih? Kenapa? Aku dulu soalnya belum sanggup beli majalah, kayaknya honornya habis terus buat transport gitu. Masa sih? Iya, jadinya nggak nyimpen. Jadi nggak nyimpen? Tapi kalau kamu ngeliat foto ini, kamu suka, ya ampun, masih muda, sudah bekerja waktu itu ya? Iya. Bangga dong? Iya, bangga lah. Coba, kalau sekarang kan banyak yang kamu banggain ya, Rezar Hadir. Ini banyak sekali filmnya, kita sudah tahu kemarin sempat ada pameran tentang semua memorabilia dia di film-film lain dan lain sebagainya. Tapi kalau ingat di usia 16 ya tadi ya, usia 16, apa yang paling kamu banggakan di saat-saat itu? Dulu tuh rasanya ngeliat ada foto di majalah, kan dulu waktu ikutan pemilihan majalah ini, itu kan masuk di unggulan, finali, semifinal terus finalis. Itu rasanya udah senang banget. Begitu lihat majalahnya terus ada, wah ini ada aku nih disini. Terus tuh, ya senang banget lah ngasih liat ke orang tua, ke saudara-saudara, teman-teman gitu nih, gue masuk di unggulan. Tapi pasti selain itu juga bangga bahwa sudah bisa sedikit mandiri lah, kan dapet uang jajar. Dapet, dapet uang jajar. Hona pertama dibeliin apa, inget nggak? Ikan. Ma? Untuk dimakan, apa di sini? No, akuarium. Oh serius? Iya, aku tuh koleksi maskoki dulu. Oh gitu, jadi itu dibeliin ikan? Dibeliin ikan. Memang pada saat itu harga ikan maskoki berapa? Murah sekali, karena honor juga murah pada saat itu. Oh iya, iya, saya harus cerita ya, saya juga dulu pertama kali bawain acara di TV, honor saya satu episode itu sekitar 200 ribuan gitu deh. Kalau foto di majalah ya 75 ribu dulu. Iya, iya, tapi itu sudah kita... Lumayan. Terus beli ikan? Beli ikan, transport bus kan, dari jauh dari Salemba ke Cidere. Oke, terus makan, udah, abis deh. Hucu banget sih beli ikan, ada langganan bapak-bapak yang jual? Ada, ada. Sampai sekarang masih ada, udah nggak ada? Masih, tokonya masih ada di Cidere, masih. Oh gitu? Iya, waktu aku balik ke, sempat ke daerah Cidere juga ngeliat tokonya masih ada dan sempat mampir. Sempat mampir? Sempat mampir. Yang jualan itu masih ngenalin? Mas, anaknya udah tapi. Oh anaknya, dan masih ngenalin? Ya, lupa-lupa. Yang nggak ngeborong semua ikan-ikan yang ada di situ? Ya kan sekarang udah, saya bisa beli semua ikan-ikan ini. Belum tentu. Aku suka banget kalau, abis, abis. Aku selalu kembali jatuh cinta sama dia kalau tiba-tiba dia jadi begitu. Aku mau kasih kesempatan untuk yang lagi nonton ya. Karena selain aku yang ngefans dari Malaysia juga ngefans. Ini banyak sekali yang excited banget pas kamu ada di sini seperti biasa ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Oke? Jangan deg-degan aku. Kayak yang tadi nge-briefing ini, sampe gini-gini. Oh iya, yang tadi nge-briefing. Yang nge-briefing dendekan ya? Oh luar biasa loh. Nggak pernah dendekan nge-briefing aku. Oke. Pertanyaannya boleh kasih lihat. Pertanyaan dari fans untuk Reza. Ini dia dari Ken Lintang. Kalau punya kesempatan untuk nyanyi, siapa penyanyi wanita Indonesia yang ingin diajak duet? Sarah Sehan. Saudara-saudara setuju? Bohong. Bohong. Teh, kapasitas suara aku itu harus duet dengan kapasitas suara yang kira-kira cocok. Coba ya? Coba kita harmonisasi. Coba ya? Do. 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 Oke. Aku dulu langsung kamu lanjut ya. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlen aku di bawahnya kesana. Kesana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadamu. Kita langsung masuk ke ref aja ya. Apabila cinta lekat ke aku di bulang mata. Oke kan? Oh ref aja ya? Iya, ref aja. Oh burung, aku rindu. Aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikan. Ih, gila ya. Gila, ini pasti produser-produser langsung mau kita rekaman loh. Crazy ya? Crazy. My goodness, oke oke. Cocok. Cocok edit. Dito mungkin kita kasih jawab sebagai pemain perkusi, tapi itu belum pasti ya Dito ya, sorry ya. Nanti ya kita pikirin ya. Ternyata suara kamu luar biasa ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Terima kasih Ken Lintang ya. Ya aku abis nyanyi juga seret banget. Asik sih. Dari Hendra. Hendra. Apa planning kakak di tahun 2016? Nikah, berkarir, tetap berkarir mah udah pasti ya? Udah pasti. Nikah belum? Nikah belum. Masih itu kayaknya. Planning di 2016. Pasti karena aku udah nikah deh Reza. Iya, aku tuh patah hati banget. Iya. Iya pasti. Kita udah pernah bicara waktu ini. Iya, sorry ya. Sorry banget. It's okay. We can still be friends, it's fine. Jangan kamu keluarkan itu. Aku takut aku meninggalkan yang sekarang ada, aku kawin sama kamu, oke? Planning di 2016. 2016, apa ya? Masih tetap main film. Oke. Ya insya Allah terus bisa main film. Amin didoain. Tahun ini ada rencana buat ikut di Berlinale. Aku denger tentang itu. Terus, apa lagi ya? Ya mudah-mudahan tahun ini bisa bikin film pertama, feature, tapi menyutradarai. Menyutradarai juga. Oke. Didoakan semoga semakin cemerlang pastinya. Dan kalau misalnya duit kita gak kesampean, siapa tahu di film berikutnya ada aku lewat-lewat dikit di belakangnya atau ngapain deh ya. I think it would be great. Aku dan kau. Tapi kita tuh udah pasti jadi pasangan kalau di film, gak mungkin. Gak mungkin ya, gak mungkin orang gak bikin kita gak jadi pasangan. The chemistry is amazing. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih Hendra. Untuk Kak Reza, andaikan kakak harus pensiun dari dunia entertainment, kira-kira bidang pekerjaan yang anda pilih apa? Apa ya? Bidang pekerjaan, mungkin bisnis ikan. Bisnis ikan? Iya, benar-benar. Bisa. Ikan-ikan, ada ikan jenis tertentu yang ingin anda promosikan supaya lebih dihormati. Dihormati? Iya, kita harus hormat sama... Ikan ya? Ikan ya? Ikan ya, pejual. Ada? Banyak. Banyak ya, oke. Maskoki. Oke. Neon Tetra. Oh. Manfish. Oh, luar biasa. Gupi. Oh, iya. Ngojai. Ngojai. Pajai. Iya. Ikan yang jago Ngojai. Semua ikan yang berenang ya, jago Ngojai. Oke. Jadi kalau misalnya suatu saat anda lihat toko ikan Reza, ini punyanya Pak Reza. Tapi ada muka aku lagi gini. Oh, aku tahu. Biar keren, muka kamu gini, tapi badannya ikan maskoki gitu. Iya. Terus aku di sebelahnya pakai mermaid tail yang sekarang lagi ngetrend. Iya. Nah, itu dia yang sering dipakai di kolam berenang ya. Iya kan? Aku ya, tapi tulis yang ini nggak dijual. Aku takutnya terus dibeli, ya kan? Iya bener. Ya gitu kan, ya oke. Berikutnya. Terakhir ini ya, abis itu ada pertanyaan dari Dito ya. Kus Pinasti apa alasan Reza nggak mau pakai sosmed? Oh, iya. Sebenernya nggak ada alasan yang spesifik, karena memang belum tertarik sampai sekarang juga masih belum punya social media apapun. Jadi, dan ya nyaman-nyaman aja sih, nggak ada social media juga biasa-biasa aja gitu. Gitu, nggak tertarik. Karena kan ada social media yang dipegang oleh manajemen. Benar, sudah ada. Ada official, Pilares namanya. Jadi ya, bisa berinteraksi langsung dari situ sebenarnya. Instagram juga ada, tapi ya semua bukan aku sih. Tapi itu masalahnya salah satu hal kenapa aku nggak memilih kamu untuk pasanganku, Reza. Aku nggak suka kalau pasanganku nggak nge-post foto-foto kita romantis-romantis. Jadi seolah-olah kayak nggak ngakuin. Kalau misalnya kita sampai berpacaran, waktu kemarin-kemarin itu. Jadi kalau kamu nggak nge-post apa-apa, seolah-olah kamu nggak ngakuin kita berpacaran gitu loh. That is why aku nggak pernah terima kamu. Dan aku menikahi yang lain. Karena dia kadang-kadang gitu. Ya, this is all because of social media. Sorry ya. Nangis loh, Teh. Udah lewat juga, Rez. Udah lewat juga. It's okay. Aku mau kasih satu... Tantangan. It's okay, we can be friends. Nggak masalah. Dan kita keep it professional. Keep it professional. Ya, ini kok lengket tadi dari tisu. Bukan tisu. Ada pertanyaan dari Dito sebelum aku memberikan tantangan? Aku nggak ada. Langsung aja tantangannya, Teh. Kalau begitu, aku ingin melihat. Kalau misalnya seorang Reza Rahadian punya social media dan dia berada di sini, apa yang akan dia post? Kamu boleh post di social media Instagramnya Sarasehan. Acara ini ya. Jadi ini Instagramnya, kamu boleh post. Dan silakan foto apapun yang ada di sini, nanti kita kasih lihat. Aku pengen lihat captionnya up. Kamu ketakutan banget. Ini tantangan besar banget ya. Susah banget, lebih susah dari main film kayaknya ya. Kayaknya susah banget sih. Susah ya? Iya. Tapi aku harus bisa. Harus bisa. Cari angle, caption, dan... And please nothing romantic tentang kita berdua. Karena sekali lagi, aku sudah menikah dan jangan sampai nanti ada gosip, fitnah yang nggak enggak. Betul, Tate. Nggak enak. Halo, Rajata. Ya, ada Rajata juga. Ya, oke. Oh, dia di sekolah. Dia anak sekolahan. Jam segini dia sekolah. Iya. Oke, ini aku kasih. Tahu nggak cara pakai gadget, tahu kan? Kalau gadget, punya dong. Walaupun nggak punya social media. Punya, tapi aku agak bingung kadang-kadang. Oh, nanti pencet tombol on, terus yang selebihnya nanti kita tanya kru ya. Aku juga bingung ini yang mana, seolah-olah bukan punya aku ini. Pegang aja dulu, nanti kita lihat ya postingannya seperti apa. Jangan kemana-mana, masih ada Reza Rahadyan di sini. Dan ada temuk yang lain yang kece banget. Terima kasih.